Tahukah kalian, azab apa yang Allah turunkan setelah kematian Untan Nabi Saleh? Allah tidak akan membiarkan kalian. Tunggulah pada hari keempat Allah akan menurunkan azab pada kalian. Seru Nabi Saleh pada kaum Samud yang ingkar. Karena takut dengan ancaman Nabi Saleh, kaum Samud lalu berencana akan melenyapkan Saleh. Sebelum rencana itu terjadi Allah, segera menjatuhkan batu-batu besar ke arah mereka. Mereka pun akhirnya mati binasa, sementara Nabi Saleh dan sekitar 120 orang pengikutnya segera meninggalkan kota Hijir menuju Ramlah, Palestina. Kaum Samud kian khawatir dengan ancaman Nabi Saleh. Tiga hari sebelum azab datang, terjadi hal aneh pada wajah mereka. Pada hari pertama, wajah orang-orang Samud menjadi kekuning-kuningan. Sedangkan pada hari kedua, wajah mereka berubah kemerah-merahan. Sementara wajah mereka menjadi kehitam-hitaman pada hari ketiga. Hari yang dijanjikan pun tiba, pada hari keempat, Allah menurunkan petir yang menghancurkan kota Hijir dan kaum Samud hingga rusak binasa.